Oke, jumpa lagi di channel Cangkul Sakti Dalam kesempatan kali ini Saya bakalan share bagaimana Cara mengendalikan hama lalat buah Pada tanaman gambas Hama lalat buah ini Sangat mempengaruhi silpanen Tanaman gambas ya teman-teman Karena lalat buah ini Jumlahnya sangat banyak Saya memakai Insektisida Dua jenis Yaitu dangke sama sidametrin Sama saya gunakan perkat Lem ajaib Oke, ikuti terus channel saya Jangan di skip Sebelum itu, kita intro dulu Sampai jumpa lagi di channel Cangkul Sakti 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 Hai teman-teman ini insektisida yang saya pakai dari DGW yaitu merek dangke ada pun bahan aktifnya metomil sebanyak 40% sama sidametrin ini nggak tahu dari perusahaan apa lalu kemudian perkat dari DGW juga yang merek dagangnya spray other sama tidak lupa lem ajaib nah ini yang ini diaplikasikan di plastik seperti ini ini sudah banyak lalat buahnya yang sudah menempel Oke kita langsung aplikasikan secara aplikasinya saya tidak mencampurnya tapi dengan cara menspray ngapamanya selang-seling jarak tiga-tiga hari yang pertama saya gunakan sidametrin nanti tiga hari berikutnya saya gunakan dangke kalau di dalam tank ini sudah saya isi sidametrin sama perkat sebanyak satu satu tutup kalau untuk sidametrinnya sebanyak dua tutup saja kalau lem ajaibnya sudah saya aplikasikan tadi di di pinggir-pinggir tanaman kalau aplikasikan lem ajaib ini harus di luar tanaman ya jangan di dalam tanaman karena nanti lalat buahnya masuk ke dalam tanaman oke langsung saja kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati